Pemain sinetron era tahun 2000 Vivaldi Surya Permana alias Revaldo dikabarkan ditangkap polisi lagi. Ia dicinduk polisi di Jakarta dengan barang bukti sabu dan ganja. Kabar tersebut dibenarkan Direktur Res Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa kepada Arta Kota, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Seperti diketahui karir sang aktor terancam hancur gegara kasus narkoba yang menimpanya. Revaldo pernah diringkus oleh polisi pada tanggal 10 April tahun 2006 lalu karena tersandung kasus narkoba. Pada tanggal 30 Agustus Hakim memutuskan hukuman 2 tahun penjara dan denda senilai 1 juta rupiah karena terbukti memiliki sabu. Namun, karena kelakuan baiknya selama berada dalam sel tahanan, pada tanggal 7 September tahun 2007 Revaldo dibebaskan. Namun, rupanya tak hanya sekali Revaldo berurusan dengan polisi, sebelumnya ia juga sempat terkurung dalam sel tahanan atas kasus pemukulan. Seakan tak punya jerah, Revaldo kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Pada tanggal 21 Juli tahun 2010, Revaldo ditangkap polisi atas kasus narkoba. Polisi berhasil menemukan sabu-sabu seberat 50 gram sebagai barang bukti. Terkait kasusnya tersebut, Revaldo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 5 tahun berlalu, Revaldo akhirnya kembali menghirup udara bebas. Usai bebas, Revaldo kehilangan banyak job hingga alami kesulitan ekonomi. Padahal Revaldo dikenal sebagai aktor yang cukup hits pada masanya. Ia banyak membintangi berbagai judul sinetron hingga judul film. Salah satu film populernya adalah, 30 hari mencari cinta, di sana Revaldo berperan sebagai bonok. Kepiawayannya dalam berakting membuat karirnya di industri perfilman melejit. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!